Halo Sobat Bola dan para fans karbitan yang kalau timnya kalah langsung ngebacot di medsos. Sepak bola Indonesia kembali tercoreng dengan adanya insiden penyerangan supporter timnas Indonesia kepada timnas Thailand dan menjadikan insiden ini sebagai salah satu insiden memalukan sepak bola Indonesia di tahun 2022. Sebelum memulai video, Maca Bola mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sekuik kita langsung saja ke pembahasannya. Indonesia menjamu Thailand pada laga ketiga grup A Piala AFF 2022. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 berakhir dengan skor imbang 1-1. Bus Thailand mendapatkan hadangan dari supporter Indonesia saat masuk kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang jadi lokasi pertandingan. PSSI bisa didenda AFF dan AFC akibat berlaku buruk supporter Indonesia yang menyeram bus Thailand jelang melawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Kamis 29 Desember. Tidak saja dihadang, tim asuhan Alexandre Manopolking itu juga mendapatkan perlakuan buruk hingga berupa lemparan yang mengakibatkan kaca salah satu sisi bus pecah. Dikutip dari Vietnam Express, PSSI kemungkinan akan mendapatkan denda dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan Asia Tenggara atau AFF akibat insiden buruk itu yang dianggap mengganggu keamanan pertandingan. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengalami hukuman denda itu ketika supporter mereka memecahkan kaca jendela bus yang membawa timnas Indonesia ke Stadion Midin. VFF mendapatkan denda sebesar 38.000 USD atau setara dengan 590,8 juta rupiah akibat insiden di Piala AFF 2016 lalu. Serangan supporter ke bus Thailand hingga menyebabkan kaca pecah menjadi kabar buruk bagi sepak bola Indonesia yang belum lama mengalami tragedi kenjuruhan. Akibat tragedi kenjuruhan juga, kepolisian hanya memberikan izin 70% dari kapasitas GBK yang mencapai 78.000 kursi penonton di Piala AFF 2022. Pelati timnas Indonesia, Sintayong ikut angkat bicara soal perilaku buruk ini. Sintayong khawatir, skuad Garoda mendapatkan perilaku serupa saat melakukan nilaga tandang di negara lain. Sayangnya, aksi memalukan oknum supporter timnas Indonesia ternyata tak berhenti sampai di situ. Kali ini beredar video yang memperlihatkan supporter Indonesia merebut paksa dan menginjak bendera Thailand. Supporter Indonesia yang diduga sebagai kelompok perampas bendera Thailand dan menginjaknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 29 Desember. Tak ayal, kejadian ini menjadi konsumsi publik Thailand dan menjadi pemberitaan media ternama Negeri Seribu Pagoda. Mano Polking mengatakan bahwa aksi tak terpuji para oknum supporter Indonesia sama sekali tak mempengaruhi fokus dan permainan timnas Thailand saat bertanding melawan Indonesia. Saya sedih melihatnya, itu seharusnya tak terjadi. Kami harus tetap fokus pada pertandingan. Saya tidak mengatakan ini mempengaruhi kami, tetapi seharusnya ada pengorganisasian yang lebih baik dalam hal itu. Kata Mano Polking kepada awak media, Kamis 29 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. Semua orang tahu bus akan lewat jalan itu, dan kami datang ke sana dengan pengawalan satu mobil polisi. Sangat sulit untuk membicarakan hal ini, ini adalah hal yang harus kalian tangani. Bagi kami, tentu tidak menyenangkan, tetapi tidak berpengaruh pada permainan kami. Tutur Mano Polking, pelatih timnas Indonesia, STY, mengingatkan supporter Garuda untuk selalu menghormati tim lawan. Peringatan itu terucap, setelah beredar video, sejumlah supporter timnas Indonesia menghadang dan merusak bus timnas Thailand saat tiba di gelora Bung Karno. Terima kasih karena sudah sayang dengan timnas Indonesia. Harus diketahui bahwa hal ini menjadi suatu yang membahagiakan supporter sendiri yang datang ke stadion. Kata Sing Taeyong, usai pertandingan, jadi harus bisa menghargai lawan. Tak boleh membuat kerugian atau apapun dengan memperlakukan lawan seperti itu. Jika kita menerima sanksi dari FIFA, bisa saja pertandingan berlangsung tanpa penonton. Jadi, saya minta tolong hati-hati lagi, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Ada pun pelatih Thailand, juga menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, teror dan penghadangan bus timnas Thailand di SUGBK tersebut tidak seharusnya terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi, karena kami harus fokus ke pertandingan. Dan sekarang semua orang tahu bahwa bus itu diserang di jalan. Sangat sulit untuk membicarakan hal ini, karena harusnya kalian bisa menghandle ini. Ini sangat tak menguntungkan bagi kami. Ujar pelatih berdarah berhasil dan Jerman tersebut. Dengan terjadinya kekacauan yang dibuat oleh soporten Indonesia dan secara tak langsung mencoreng muka sepak bola Indonesia, membuat PSSI kembali berada dalam masalah. Menurut Sobat Bola, apakah persepak bola Indonesia akan terkena sanksi kembali dari FIFA atau mengambil pelajaran dari insiden ini, serta memberikan edukasi kepada supporter tentang menghargai sesama pendukung, tidak melakukan tindak kekerasan dan pengurusakan, meminimalisir kendakan rasis, mendidik parang supporter, agar membangun nifalitas antar supporter di lapangan, dan persahabatan di luar lapangan. Dan, semoga saja di tahun 2023 ini, tidak lagi ada insiden yang membuat sepak bola Indonesia tercoreng, serta menjadi tahun kemanusiaan sepak bola kita. Tulis pendapat Sobat Bola di kolom komentar. Macam bola pamit undur diri, salam sehat, salam olahraga, dan insana inkorporasana. Terima kasih telah menonton!